Intro 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 What's up Lerikas Ini hari ini gue ada di Lokom Studio Lokom Studio Studio temen gue sih Nah kali ini gue pengen tau Apa aja sih alat aku pake Konsepnya gimana Terus harganya berapa Sama kliennya siapa aja Pokoknya ikutin terus Keseluruhan gue Don't forget For like subscribe Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat Pak Daruk Nah ini nih salah satu Engineer kita nih Udung Oh Loh Gila Diambil tempat juga Om Om Apa kabar Om Alhamdulillah Baikin lebih sehat loh Agak lebih sakit sih Sedikit cuaca telah Beberapa hari yang lalu Gue sempat timpes Kebanyakan kerja Sondoni For sale Dari duit mulu Ini gue ibaran komputer om dipake Terus gue mandak Ibaran lo beli Audien Ya Meri Beli audien Beli audien Meri Update Update Berapa tuh Gue di Itu silisnya 13 Gue dapet langsung kedistribusi Hampir 8 Entar kurang 500 Jadi kalo berapa apa di sekolah Banyak Ya gitu lah Kalo orang hebat Orang pintar Udahlah lo ambil aja lah Iya kan Lalu lo pake Client Oh Ultraglain Ya murah muriah lah Iya lah Ngurapan Hehehe Sebaiknya juga Ada putih Ada hitam Ini Bawah bearingnya apa AC Yang bawah itu AC AC ya AC gue sebenernya 8 Cuman buat Operdub aja Ini speker Ini Jadul nih Jadul Gak keluar lagi nih Suaranya paling enak nih Yang ukuran Limahin dulu gue punya Itu enak Ya Betul Ya banget Cuman Memang ini gue Memang karakternya lebih bahasa gampangnya low ya Lebih low ya Ya sama kayak HS lah Iya Gue pake ini Gapasih Lo udah berapa tahun Pake ini Gue pake AC Dari 2011 2011 2010 2011 Lama juga Pake ini Tapi gue Memang Kalo buat cari frekuensi 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 1500 Sampai Sampai 2000 Kurang Iya gak daso pake ini Iya Kurang Dulu pake headphone gitu kan Dulu pake headphone Buat dapetin detailnya Iya Makanya Gue Upload aja juga lah Speaker pake HS lah Gitu Ini HS 5 ya Eh HS 7 7 7 dia Yang berarti ya Iya Iya Jadi Nah Tadi Gue udah lalu bahas Sama speaker I.O. Dan Hena Lo pake controller Apa sih Gue kepencetan controller Iya Oh Komplet Komplet ya Pake komplet Aktif Pecintaan aktif Gue Apa sih Gue Karena gue suka pencetannya lah Bahasa gampang Touchnya Lebih Real Dengan feel Dengan feel Feelnya dapet Dynamic kita main Gitu loh Kalau buat ngisi-ngisi apa Gitu loh Gitu loh Gitu loh Emang paling Aman sih Maksudnya Compotable sama Ya misalkan Peladik-peladik yang lain tuh Atau di awal yang lain tuh Compotable Gak ribah Betul Bernyata Kalau yang lain mesti di patching dulu Betul Ya memang Tapi ya gitu ya Gue liberi nya tuh Gue pisah Liberi nya gue Harisnya pisah Oh gitu Karena Ya ini sih pengalaman ya Aduh kita ngomong yang liberi nih guys Jadi sedih nih Satu terah hilang komplet gue Ya Maksudnya Lebih begitu Lebih Apa ya Lebih gue pisah aja sistemnya Iya Jadi supaya gak tabrakan Bank-bank Sistem-sistem Jadi supaya gak tabrakan aja Betul Betul Gue lebih cerita itu sih Lagi nge-lack atau gimana ya Maksudnya emang harddisk justus bank Iya Ini harddisk untuk data Data banget Bukan satu harddisk dibikin spasi ini data di bank Bukan gitu Bukan wujudnya Satu harddisk Habis Satu data-data Sistem-sistem Jadi tidak harddisk Ya Kayak gitu Terus By the way Om Udah berapa lama nih studio om? Sebenernya gue Sebenernya gue Awalnya tuh 2000 berapa ya Kondisinya itu 2001 sebenernya sih 2001 ya bener-bener Jadi gue Sebenernya tuh kepuasan Kepuasan aja Gue pengen Jadi gini Dulu gue rekaman analog Jamannya Jackson di Fluid Jamannya Triple M Gitu kan Gerekaman Booknya dari situ Oh Oh cara ngerekam gini Oh cara ngerekam kayak gini Gitu ya Gitu ya Jadi Akhirnya Belajarnya disitu Terus gue juga gak tau Temen gue itu ada Nama bus namanya Diki ya Itu Diki Dia dulu diendor sama Yamaha bus Dia Dia dateng nih kesini Tiba-tiba Tiba-tiba tempat dulu Tempat gue Yuk Tok Kalang rekaman pake ini Pakai PC gitu rekaman Buset Kok bisa Gitu loh Itu tuh Itu 2000 lah 2009-2000 tuh Ceritanya kan Awalnya Iya Jepet Sari tuh Gue bingung Kok bisa begini rekaman Gitu kan Gimana ceritanya Wah Pasti cakewalk Oh Belum sonar ya Belum Kekwalk Kekwalk tuh Tata gue Ya Kondisi gimana Begini Secara gue Nyalain komputer Yang kagak bisa Enggak ngerti Gitu Matin komputer Enggak ngerti Gitu kan Setelah gue bukan orang Basic Orang komputer Gitu Gitu Jaman segitu Jaman segitu Jaman segitu Bener Berkembang Akhirnya disitu lah Ketertarikan Ketertarikan gue Pengen Pengen bisa Pengen bisa Cuma Gue niatnya saat itu gue bisa Gue memproduksi sendiri Gue jadi produser sendiri Di band Saat itu Gue 2003 Akhirnya dari situ lah Gue ngumpulin duit Ngumpulin duit Gue dari Wah Kebetulan kan gue ngajar Basic Ngajar drum Ya kan Dan gue ngajar Ngumpulin duit Gue beli Gua jaman sound blaster Tau Sound blaster 178.200 ribu Enggaknya gitu Betul Itu bener-bener Enggak terlupa kan Barang Sound blaster Yang dimasukin PCI PCI Gitu Matin dulu enjing Nge-lag langsung Bluescreen 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 Gitu Bener Ya kan bener Gue pernah Gitu Sampai mikmusola Buat rekaman Itulah Berawal dari situ Gue ngulik semuanya Akhirnya gue beli Saat itu gue beli Saat itu gue beli Focusrite Yang warna biru Itu gue lupa ya Yang 8 channel Pokok Abu-abu ya Abu-abu Biru gitu tuh Itu Focusrite Yang generasi pertama Kalo gak salah tuh Itu Firewire apa? Firewire Karena pertama itu Firewire Belum ada USB Nah saat itu tuh Cukuk Cukuk Yang punya BMS Dateng nih Oh Yang punya BMS Yang anakcil itu ya Atau aku ajak lu Endergang Ya ga? Kenapa lu Ustirais Ngapain sih lu? Bikin susah aja Bang Gue mau rekaman bang Ya rekaman lain Nyabel emang tong Nah Itulah Sebenernya tuh Client pertama Sebenernya itu Client pertama Oh Agak-agak bingung Ini gimana Ini kan? Sebenernya Gak bingung gimana Gue cuman hanya Ehm Dalam heartache Kondisi saat itu Gue belum Belum ada drum Yang Real Yang worth Seperti apa Ya gue bilang Ya karena gue basic drum Ada sope sana Masih IG drum IG drum Hati itu Gue inget banget 2000 berapa ya 2000 berapa ya 2007 2007 Tuh Si kulinya dia ngasih nakal Si posong Kayak pang mojat Itu kecil Hati itu deh Tuh Itu klien pertama Udah Ya Jalan mudah tuh Ya gue Sepuluh lagu ya Sepuluh Sepuluh ya materi Saat itu Produksi sebulan Atau dua bulan ya Sebulan itu ya Dua bulan ya Dua bulan ya Dua bulan ya Dua bulan ya Produsi saat itu Nah itu kondisinya tuh Ya tuh berjalan dah dari situ lah Gitu loh Ehm Oh iya iya Enak juga ya Enak juga ya Gisi itu gitu loh Jadi akhirnya Gua ngajar Ehm Jadi gua Sebagai player gua Disitu tuh udah mulai Ehm Gak fokus tuh Ehm Gua jadi lebih Lebih ke engineering So Recordingnya Recordingnya Belajar terus Lihat forum Semakin kemari Semakin kemari Terus Padahal ini Sebuahnya Ya Alhamdulillah Gitu ya Kayak sekarang ini Dan jujur Gua Dari dulu tuh Anti yang namanya Room apa ya Bahasa Oh acoustic room Acoustic room Room correction gitu Room correction Jujur aja gitu loh Jadi Lebih natural aja Jadi Ya saat gua Di studio yang beneran Disitu gua baru Maksud gini Lebih nge-tune gitu loh Lebih nge-tune Sesuatu hal yang detailnya tuh Seperti apa Karena udah Kondisi kita kan Masih ada distorsi Ambient yang gak jelas Masuk Apa semuanya Gitu Bisa bedain lah Mana nih Jadi pas pada saat Gua untuk mastering Justru disitu tuh Baru berasa Baru berasa Dan Oh ini over nih Oh iya Gua kelebihannya Disini Oh gua kekurangannya Disini Nah disitu Pas pada saat mastering Itu Karena gua Mastering gua gak disini Oh itu 4 orang ya Karena gua butuh analog yang gede Buku analog-kompresor analog Dimiter Dimiter Jadi gua dapet yang Bener-bener 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 Lebih nge-kempes Yoi Lebih Dipat Ya itulah Jadinya pengalaman Pengalaman Jadilah Ini namanya apa Studio nya Rokum kan Rokum Jadilah Rokum Studio Sampai tahun ini Iya Sampai seperti gini Dari 2000 lah Tarun sampai 2020 Perjuangan Orang Padado Itu Jadi Kayak gua berjantik Langsung satu tempat Kayak gini Jadinya Tapi gini Kalau gua sih Pendapat gua ya Gua gak peduli ruangannya gimana Gua gak peduli Tempatnya gimana Gua gak peduli Alatnya gimana Semua tergantung diri kita Gua bisa memaksimalkan Itu Jadi Ya memang sih Ada sebuah pelajar kan Untuk semua sih Musisi ya Mau Person engineering Mau Mau Apalah Pekerjaan apa Yang penting Kita tahu Apa yang kita harus lakukan Nah Poinnya Kayak gua main Main drum Gua tahu Apa yang gua harus lakukan Sebagai seorang drummer Ketika lu Ketika lu Dapetin drum yang gak semaksimal Apa yang Ya harap itu Betul Karena Kita jangan Dibigit pusing Dengan hal itu Dengan Alat yang seperti itu Sehingga Poinnya lupa Dan Buradul Ya itu Pecuali Kita Dua drummer seorang Sekelas Metallica Beda lah ya Beda lah Bicara itu Beda lah Lo gila aja Dramper Metallica atau Power Toys Lo main drum Drum Maksudnya Maksudnya Brand itu memang Kan pasti ngikutin Mereka Iya Karena Mama besar Rockstar dunia Iya Itu loh Itu lah Yang terjadi Ketika gua kerja di TV dulu Dapetin alat yang Lu bisa? Bisa Padahal gua gak tahu Gua gak tahu Tapi Pada saat itu Gua dituntut Harus tahu Akhirnya Tahu Belajar so tahu itu Tapi Belajar so taunya Dengan part yang Lu tahu Bukan jangan so tahu Sesuai Sesuai Profesinya kita Ya betul Kasih bisa gua Kalian lihat Ini setting Ini apa Ini 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 Gak tahu Belum Biala Gitu lah Pokoknya Akhirnya Di audio juga Kayak gitu Siapa dulu Jadi banyak orang Kita sering Kayak gini Aku dapat pengalaman Gimana Yang terbangunnya Lu Memang sih Makin kemari Kalau gua perhatikan ya Kalau gua perhatikan Kita bicara Teknologi Ya Lu lu gimana dong? Kalau lu 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 gua Udah maksimal Mentok Mentok Gua audio yang Lu mau yang seperti apa Lagi Iya Betul Secara logika manusia Betul Sebuah alat Perkembangan Itu cuma Cuma sedikit Yang dikasih Tombolnya Ada perbedaan Tombolnya Perbedaan Kilohertnya Apa sih Bisa lu Dari berapa sih? Sampai 20 Sampai 20 Apalagi sekarang Udah 3 Berapa tuh Kilohert tuh Udah bukan 196 lagi Oh Udah bukan 196 lagi Ya Itu kondisinya Apalagi gua perhatikan 6 Apa sih Kontes Ajang Alat Teknologi Alat dunia Baru-baru aja Sampai gua liat tuh Youtube IG-nya tuh 2006 2020 Gua perhatikan Alatnya cuman Kayak Apo Udah Udah Cuman hanya mengeluarkan Sebuah software aja Luna Interface nya Luna Oke Interface nya seperti itu Gitu loh Apalagi Kayak ini Audien Audien cuman hanya ngeluarin produk yang terbaru Cuman cover nya Cuman beda Cuman bedanya ini 1 Sampai 96 Yang itu bisa sampai 3 Sekian Lu mau di atas 1 9 Iya Lebih dari itu Bedanya cuman itu Secara Lu mau dengerin apa lagi Jadinya 32 bit MP3 32 bit Anjir Masuk Spotify Orang gini loh Permasalahannya begini Ada sebuah Memang ada sebuah Percepatan Dunia sangat cepat Kita bicara teknologi nih Teknologi bisnis Dunia sangat cepat Dan kita harus ngerti itu Secara Jaman dulu kita denger Itu Nah jaman gua kaset lah Jaman gua Jaman gua tape kecil kaset Beralih ke MP3 Eh sorry Ke CD Nah CD Kaset Itulah yang bener sebenernya Nah Audio ya Yang bener Iya Nah semakin kemari Pake HP bray Dengerinnya Gimana mau Lo mau Lo mau rekaman Sampai 196 24 bit Atau berapa bit Lujur-lujurnya MP3 320 MP3 paling gede 320 doang bit Gimana coba Maksimalin Ya kalo jaman gue Jamannya Benny Kerasain Kerasain 32 bit Wah Wah Gitu loh Cuman jaman sekarang udah gak aneh Udah gak aneh Udah gak aneh Karena maksudnya inputnya gede Tetep aja output ticket Nah Itu Itu lah yang terjadi Iya Di dunia ini Dan sama-sama inputnya tuh Besar juga Apalagi setau gue ya sekarang ini Media konten Youtube Itu dia punya aturan sendiri Sama Jadi intinya kayak Spotify Ipun Youtube Jokes Itu masing-masing punya format Audio untuk mixing Atau mastering Itu beda sendiri Betul Jadi gini Iya Kayak Misalkan gue kemarin tuh Yang distribusi lagu pake nasi tuh Oh Gue di Youtube Youtube Buat Youtube sendiri Buat Spotify Sendiri Hasil kan Hasilnya Jadi ketika gue blend Oh iya beda ya Beda Karena yang gue bilang Masing-masing punya Sistem maksimalisasi sendiri Optimalisasi lah Kayaknya punya sistem mastering sendiri Betul Iya gak? Udah pokoknya ntar gue mastering Dengan sistem gue sendiri Betul Makanya kalo lu hajar dengan 0db Wah parah men Kalo lu masukin ke Youtube Itu akan kekompresnya abis Jadi gak real Lu sakit dengan Apa sih anjir? Iya Betul Sebenernya ada plus 8 Atau minus 12 11 Minus 8 Minus 7 Betul Gitu Jadi ada aturannya Kecuali lu bikin CD sendiri Nah Itu Gak cerita Kalo asimaster itu kan Buat CD Buat Youtube Buat Spotify Buat iTunes Jadi dimet om sebenernya sih Kalo dulu satu Bener Asimaster lu Lu bagi ke Radio udah Bener Sekarang engga Ini kebuat Radio Ini pas Spotify Ya jadi Apa sih baru-baru ini lah Semenjak-semenjak Semenjak digital Dunia digital Iya dunia digital Gitu Pertanyaannya adalah Lu sampe mana lagi teknologi Iya sih Gitu loh Itu aja udah Paling sih yang gue minta Ketika Gue sama lu rekaman Di tempat yang beda Kita dimana Tapi itu real time Real Itu sih yang gue pengen Teg Gitar ya Gue dimana Lu mana Teg Gitar ya Masuk data Cuman Internetnya harus kuat Lebih ke satelit sih Satelit Itu lebih Lebih ke Langsung Langsung Jadi gak ada jaringan yang masuk Mana pun Beliau punya lu sama gue aja Gak ada yang mau Makan pensi juga Masalahnya itu memang Itu Yang dicari itu lagi Pengennya sih Mungkin teknologi kedepannya Akan bisa seperti itu Oke Jadi kita udah oke Scape Bener 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 Tapi Tapi gini Gini Bright Yang namanya analog Tetep Hasil Endingnya tetep analog B nya beda Bener Db nya dia nyari Db nya juga beda Boongin 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 Kerjanya gak akan mastering Gak suka hasilnya Marah-marahnya Gak mixing Gak Gak Gua cuma ngirapin lu Ane Iya Iya Kalo gak enak Gak Gopelin yang mixing Gak Gak Kalo di mastering Ketauan Low nya Lebih high Mid nya Gak dapet Karena Mastering itu lah Dia kelebihan Di kurdu Ditutupin 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 Semuanya Dia kurang naik Dinaikin lah Saya jangan vokal palsu aja Mas Udah repot gitu Tapi Sepanjang ini lu Dapet klien Ada yang aneh-aneh gak Om? Banyak Yang gak bisa nyanyi Mau nyanyi Yang Orang kan taunya rekaman Ketika lu rekam suara lu bagus Ya Jadi ada nih Ini juga sebuah kasus Sebenernya Ini pengalaman juga nih Dibagi suara Jadi orang Kadang Bang Gua disini Soundnya Kayak seperti Gitar John Petrussi Siapa gitu kan John Petrussi Lu mainnya Lu mainnya kayak John Petrussi Muka lu kayak John Petrussi Enggak Ya Ya gimana ya Susah Satu Lu pake amplinya udah beda Lu pake kabelnya udah beda Lu pake gitarnya udah beda Lu pake gitarnya udah beda Gitar Gitar apa yang lu pake Gitar semerah Lu punya tangannya aja segini Udangan dia segini Iya Betasnya beda Nah Hal-hal yang kayak gitu Hal itu sih Kadang Iya orang tau Tapi itu gini Bagi orang yang baru Biasanya Itu banyak yang Mereka gak tau Yang gak ngerti Gak ngerti Karena mereka cuma tau-taunya Yaudah gue rekaman aja Dan Kesihatan sih orang-orang gitu banyak dibohongin Dalam artinya dibohongin ya Rekaman udah banyak yaudah Tinggal gitu aja Hasilnya gak ngomong Hit and run Yaudah Lari ya yaudah Lari Banyak kayak gitu Akhirnya dia bingung nih Mau gimana yang lagi Iya Jadi Dikasih omongan Dimotivasi Seperti apa mungkin awalnya Supaya dapetin klien job gitu kan Itu dia ya Terus om Kalo buat Harga tuh Berapa nih? Apanya? Harganya tuh berapa? Kalo dari Recording Mixing Mastering lah Satu Misalkan Satu paket Gue kalo Satu paket itu Sebenernya sampe mixing Gapapa omongin aja Sekarang Pro Jadi Kita disini punya harga Gue disini murah Masih kejangkau Kejangkau Gue perlagu 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 Yaitu 2.500.000 Perlagu sampe kelar Sampe kelar Sampe bener-bener Lu puas Lu puas Baru lo ket kaki dari sini Cuma sampe mixing Tapi kalo mastering Karena gue diluar Gitu loh Gue Apa sih Minta Minta tambahan itu 700.000 Gue biasanya 700.000 Sorry 800.000 Ampe ini Ampe Indra Kadar si Oh Mas Indra Kalo Mas Indra Ya Lebih 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 Kemudian Danny Studio Datang side studio iya dia 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 guru juga sih ajar di ini untuk sound oh itu ya jadi gua ya itu tapi kalau yang memaksain dengan produksi seperti itu gue bilang ya bisa juga cuman ya maksimum hasilnya ya tidak sesuai dengan ekspektasi lu pakai analog itu aja bedanya perbedaan ya sih pasti beda sih gue jadinya dari dari daping dari dari praproduksi sampai produksi editing mixing mixing itu menentukan 70% hasil ini daripada lagu orang yang dengar karena jutaan orang bakal dengar dulu punya hasil mixing 70% lo mixing enggak kita mixing itu bukan dicara pencampuran doang tapi dinamika lagu kan supaya dimana dengernya enak gimana emosinya bagaimana yang harus di apa soundnya dikasih bioto mesinnya harus jalan itu kan mixing seorang tukang sound sound di jenering gitu loh dan tukang dulu itulah yang menentukan decision maker lagunya membentuk seperti apa membentuknya seperti apa pokoknya lagu mati itu kita sebagai tukang sound kita tukang sound kalau betawinya kita tukang sound namanya tukang tukang insinyur sound itu kalau kate babet ya nggak ada itu lulusan sound ini nanti nggak ada di kita bahasanya yaudah aduh rock n roll jenuh mah welcome to the jungle jenuh ya bye bye ya nama gue ntar Vicky sih tukang sound oke lah padahal thank you banget lah buat obrolan kali ini yang menurut gue lumayan membuat ya kita lucu berbagi ceritanya ilmunya dapet pokoknya sukses terus lah buat rock kun jenuh men apa tuh studio yoi ntar komen jangan lagi oke lah sekian thank you jangan lupa like subscribe komen oh iya om kalau ada IG om sama nomor telepon yang mau booking studio ini alamat alamat apa sih IG itu nafti yudidado yudidado ed yudidado gue belum ada studio oh belum ada studio sederama studio atau apa oh pake ini aja ya nama pribadi pake pribadi pribadi pokoknya kalo nama ini bisa DM alamat disitu ya alamat disitu condet ada disitu kok oh di IG semua lengkap ya ada semuanya condet oke rock kun studio pokoknya siapa yang mau nyanyi atau punya jingle pokoknya yang berhubungan dengan musik lah ya tak aja tukang-tukang musik masalah gimana tinggal DM aja bosku iya oke oke lah yo see you delima dan